Regi Datau ungkap alasan pertahankan rumah tangga dengan Ayu Dewi. Suami Ayu Dewi Regi Datau belakangan ramai dituding netizen berselingkuh dengan Deniz Arista, karena isu miring tersebut rumah tangga sang presenter ini menjadi perhatian. Tapi, sebelum rumor tersebut menyebar, Ayu dan Regi pernah membahas tentang pernikahan di konten Youtube Luna Maya 5 bulan silam. Mereka sepakat, satu hal yang membuat rumah tangga bertahan selama ini adalah kehadiran anak. Anak nomor satu pasti, kata Regi Datau dikutip pada selasa 4 Oktober 2022. Selain itu, Regi merasa keputusannya menikahi Ayu bukanlah hal yang mudah, penuh perjuangan sampai harus melibatkan keluarganya ketika melamar sang istri. Yaudahlah, gue nikah sama dia, gue yang lamar, gue yang ngomong, sampai gue ngerepotin semua orang, emak gue, bapak gue, yaudahlah, capek, sambungnya. Kemudian Ayu Dewi meneturkan ucapan Regi kepadanya yang berjanji tak akan meninggalkannya dan buah hati mereka. Namun, suami berkelakar meminta dimaklumi apabila jalannya menjaga pernikahan tak mulus. Masalahnya nih, dia pernah bilang sama gue, kamu tenang aja, aku gak akan pernah tinggalin kamu dan anak-anak, itu janji aku. Tapi kalau jalannya belok-belok dikit, maklumlah, timpal Ayu Dewi. Itu kan kepleset, manusia namanya pasti ada kesalahan, balas Regi. Seperti diketahui, gosip Regi Datau diduga berselingkuh muncul setelah Denis Sarista mengaku menjalani hubungan terlarang dengan pria beristri, Inisial R. Denis menyebut sosok R ini merupakan suami dari host televisi terkenal yang memiliki tiga orang anak, anak pertama perempuan dan dua anak laki-laki. Terima kasih telah menonton!